Pemirsa Pemerintah Kabupaten Tabalong menggelar peletakan batu pertama Pembangunan Gedung Rektorat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiah Syekh Muhammad Tafis Tabalong Pada Senin 11 Maret 2024 di kawasan Tanjung Green City Peletakan batu pertama oleh Bupati Tabalong Anang Safiani Bersama Ketua DPRD Kabupaten Tabalong Mustafa Seikda Hamidah Munawarah Ketua Yayasan Syekh Muhammad Tafis Mardani Dan Perwakilan PT Adaru Indonesia Menjadi pertanda dimulainya pembangunan Gedung Rektorat STIT Syekh Muhammad Tafis Tabalong Gedung Rektorat tersebut dibangun di atas lahan seluas 4 hektare Yang merupakan hibah dari Pemkap Tabalong Ada pun anggaran pembangunan Gedung Rektorat tersebut bersumber Dari dana hibah PT Adaru Indonesia sebesar 3 miliar rupiah Dalam sambutannya Bupati Tabalong Anang Safiani menekankan Agar pihak STIT Syekh Muhammad Tafis dapat menjadi kolaborasi bersama Dengan sejumlah pihak terkait Sehingga ke depannya tidak hanya PT Adaru Indonesia yang turut berperan Dalam memajukan pendidikan Namun juga diikuti perusahaan lain Tentu ini tidak cukup Pak Ketua Umum Tidak cukup banyak PT Adaru Indonesia Ketika konstruksi, pelaksanaan konstruksinya sudah terlihat Sudah perlu kita menjalin komunikasi dengan perusahaan lain Mungkin PT Semen Tuan Ketika bisa membantu uang, bantu semen Tidak ada masalah ya Yang lain ketika bisa bantu duit, yaudah bantu materi Nah dengan cara seperti itu Kita ingin membuktikan Kemarin sudah saya sampaikan juga Kolaborasi adalah kata kunci Keberhasilan pembangunan di Tabalongan Dan kita dengan Adaru sudah Melakukan kolaborasi yang luar biasa Sementara itu, Session Head Area 1 PT Adaru Indonesia Yuri Budi Sujalmo dalam sambutannya menjelaskan Dana Hibah yang pihaknya berikan sebagai bentuk dorongan dan motivasi Dalam memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Tabalong Jadi kita sudah membayangkan Kita sangat bersemangat dan entusias Serta sangat ingin men-support adanya kegiatan ini Karena dalam bayangan kami semua Ini adalah nantinya kita bisa maneng amal judiah ya Pak Bupati ya Jadi kita sudah membayangkan berapa ribu Anak-anak Tabalong yang nantinya bisa lulus kuliah dari kampus ini Kemudian berapa banyak tenaga kerja lokal yang akan Terserat untuk menjadi pengajar maupun pengurus dari kampus ini Jadi itu motivasi kita kenapa kita berjuang panjang Untuk menggolokan program ini Pembangunan gedung rektorat dan komplek kampus STT Syekh Muhammad Nafis Ditargetkan rampung pada tahun 2025 mendatang Maria Ulpah, TV Tabalong melaporkan Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini Dan nyalakan pemberitahuan untuk update info Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya Terima kasih sudah menonton video ini